Intro Eh, Lur, tadi lihat toh Sampel goreng kentang yang ada di acara Nyadran Bukan pake kentang biasa lho Tapi pake kentang irang Biasanya panennya Ini aku mau bantu ambil dulu di sawah Aku lagi panen kentang irang ini ya Kentang irang ini khas dari daerah sini Yaitu Kalimung Selatan Dan biasanya hanya bisa tumbuh di daerah sekitaran sini saja Eh iyo, mumpung lagi di kebun Sekalian nyari daun entul-entul yuk Tidak jauh kok Persis di samping ladang kentang irangnya Sekilas ini hanya seperti itu bahan liar ya Tapi sebenarnya bisa dimakan Dan itu bakal dimasak bareng kentang irang tadi Ayo, kira-kira kentang irang dan godong entul-entul ini Mau dimasak jadi apa? Yang jelas jadi menu favorit untuk orang-orang yang puasang rawot zaman dulu Ntar tak jelasin wes Puasang rawot itu apa Tapi habis ini yuk Aku mau ngolah kentangnya dulu Daun entul-entul ini Kita petikin dulu ya Kita ambil daun yang masih muda saja Oh iya Tanaman yang berasal dari Afrika Selatan ini Sebenarnya dari dulu sering loh Dimanfaatkan Selain jadi aneka olahan makanan Juga bisa dijadikan berbagai macam obat herba Tanaman yang sering disebut dengan kentul ini Enak banget diurap Dijadikan pecel Atau disayur apa saja Kalau sekarang cukup direbus saja yuk Karena nanti akan dihidangkan dengan sambal asem Biasanya butuh waktu sekitar 10 hingga 15 menit Wah direbus bareng yuk Nah ternyata bubu sambal asemnya ini Direbus bareng sama sayur entundulnya tadi Biar nanti waktu diulat udah mateng Sambil nunggu mateng yuk Jadi bisa sekalian aja Gak apa-apa direbus jadi satu kok Gak wong ntar juga dihidangkan bareng Selain direbus Bahan sambalnya bisa juga dikukus atau digoreng yuk Tapi lebih enak sih direbus gini Lebih kerasa seger Mateng yuk Oh wis wis Yuk Terus yuk Sip Wis mateng yuk kayaknya Angkat yuk Ojo sampe daunnya terlalu lembek Titi bawa kesana ya mbak Tika Biar bisa segera dibuat sambal asamnya Aku tak lanjut rebus kentang irengnya dulu yuk Karena untuk membuat kentang ireng kerawu Cukup direbus seperti ini Kentang imut ini awalnya dari India loh Kemudian banyak menyebar ke Madagaskar Dan negara-negara Malaysia termasuk Indonesia Biasanya butuh waktu sekitar setengah jam Sampai bener-bener mateng Nah sambal asamnya Biar jadi urusan kaum hawa disana Sebenernya sih sambal asam ini Mirip dengan sambal lotek yuk Tapi penggunaan terasi dan gula merahnya lebih banyak Selain itu Tambahan asam jawanya juga lumayan banyak Beuh Ngeliat tewae udah ngiler gini yuk Udah kebayang Rasanya bakal sesegera apa? Nah kentang ireng yang sudah matang tinggal diberi parutan kelapa Inilah yang disebut kerawu Orang jaman dulu pada saat ngerowot Atau tidak makan nasi Biasa dikantikan dan makan kentang ireng ini Apalagi ditambah dengan sayur untung-untungnya tadi Rasanya pedas asum ya bu Mantap ya mbak ya Mantap Nambah lagi yuk Puasa ngerowot bertujuan untuk penguatan batin Karena belajar prihatin Nah puasa ngerowot ini Dilakukan dengan cara tidak makan nasi Atau makanan lain yang merupakan turunan dari beras Dalam kurun waktu tertentu Biasanya sih sampai setahun yuk Nah sebagai gantinya Pelaku puasa ngerowot akan memakan sayur-sayuran Buah Atau berbagai jenis umbi-umbian Cocok banget toh Dengan makanan yang satu ini Terima kasih